Halo Bun Mengikuti perkembangan Janin merupakan salah satu hal seru yang bisa Bunda lakukan. Hal itu bisa memberikan tambahan semangat dan energi positif untuk makin mensyukuri dan menjaga kehamilan dengan sebaik-baiknya. Saat berada di dalam rahim Bunda, Janin mengalami perkembangan yang luar biasa. Ada saja hal-hal mengagumkan yang terjadi pada Janin dari minggu ke minggunya selama kehamilan. Selain itu, perkembangan Janin tersebut juga bisa menjadi kalak ukur apakah Janin berkembang dengan baik dan normal sesuai usia kehamilan. Oleh sebab itu, pada edisi kali ini akan kita bahas perkembangan Janin dari minggu ke minggunya yang penting untuk diketahui oleh ibu hamil. Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Minggu ke satu sampai ke empat Pada minggu pertama, Bunda mungkin masih belum menyadari jika Bunda sedang hamil. Oleh sebab itu, dari segi fisik belum banyak yang terjadi pada tubuh Bunda. Pada usia kehamilan satu minggu, Janin belum terbentuk karena sel telur masih dalam proses meninggalkan indung telur dan menuju tubuh falopi. Sehingga tanda-tanda awal kehamilan seringkali belum terasa pada periode ini. Pada minggu kedua, biasanya juga belum banyak perubahan pada tubuh Bunda. Namun Janin mulai mengalami perkembangan di mana calon Janin atau embryo mulai terbentuk yang masih berupa gumpalan darah. Pada minggu ketiga, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi calon Janin atau embryo dan placenta. Sel darah Janin pun mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang. Lalu, sirkulasi darah pun dimulai. Pada minggu ini, biasanya ibu hamil juga belum mengalami gejala yang berarti. Pada minggu keempat, tabung saraf terbentuk dan tabung jantung sudah dapat berdenyut. Di akhir minggu keempat atau bulan pertama kehamilan ini, Janin masih berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran nasi. Pada usia ini, Bunda mungkin mulai merasakan gejala awal kehamilan seperti mual muntah, berhentinya menstruasi, dan lain-lain. Sebaiknya, segera jatuhkan pemeriksaan kehamilan jika Bunda sudah menyadari kehamilan tersebut. Minggu kelima sampai delapan Pada minggu kelima, hormon HCG akan meningkat dengan cepat untuk mendukung pertumbuhan janin. Janin yang masih berbentuk sebagai embryo sudah sebesar biji apel. Embryo akan menjadi tiga lapisan yang nantinya akan berkembang membentuk organ dan jaringan tubuh. Volume darah dalam tubuh Bunda mungkin akan mulai mengalami peningkatan sehingga Bunda jadi lebih sering buang air kecil. Pada minggu keenam, ukuran janin sudah sebesar kacang polong. Pada minggu ini, otak dan sistem saraf janin berkembang dengan cepat. Matanya tampak seperti dua titik hitam dan telinganya berbentuk kelukukan kecil pada sisi kepala. Pada minggu ketujuh, ukuran janin hampir berkembang dua kali lipat dibandingkan minggu sebelumnya dan ukuran janin kira-kira sudah sebesar buah blueberry. Tangan, kaki, dan jari-jari mungyel si kecil mulai menampakkan bentuknya meski masih berlapiskan dengan selaput. Pada minggu ke-8, ukuran janin sudah seperti kacang merah. Bentuk wajah janin kini juga sudah mulai terlihat jelas mulai dari telinga, bibir atas, dan ujung hidung sudah mulai terlihat. Otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya mulai terbentuk. Minggu ke-9 sampai 12 Pada minggu ke-9, janin sudah berkembang hingga sebesar buah anggur. Struktur wajah dan anggota tubuh lainnya sudah mulai terlihat dan berkembang secara perlahan. Begitu juga dengan organ-organ dalam juga mulai terbentuk dan berfungsi dengan baik. Pada minggu ke-10, jari tangan dan kaki janin tidak lagi berselaput. Sehingga janin sudah mulai dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Namun, gerakan kecil janin tersebut masih belum bisa bunda rasakan karena ukurannya yang masih terlalu kecil. Pada minggu ke-11, kira-kira janin sudah berkembang hingga sebesar buah stroberi. Kini janin sudah dapat menendang dan menelan air ketuban. Semua organ juga sudah terbentuk sempurna. Untuk mendukung pertumbuhan janin, bunda perlu menerapkan pola hidup yang sehat selama kehamilan. Pada minggu ke-12, janin sudah semakin besar daripada sebelumnya. Bisa dianggap minggu ke-12 ini merupakan tonggak perkembangan janin. Bentuk tubuhnya makin terlihat sempurna dan sistem pencernaannya mulai bekerja. Janin sudah dapat menutup dan membuka tangan seperti membuat kepalan hingga menekuk jari kaki. Ukuran janin hampir sebesar buah jeruk atau kiwi. Minggu ke-13 sampai 16 Pada minggu ke-13, kaki-kaki bertumbuh semakin panjang. Begitu pula perkembangan tangan yang mulai terlihat lebih proporsional dari tubuhnya. Jika diibaratkan, ukuran janin sudah sebesar buah lemon. Selain mulai dapat bergerak, ada beberapa perkembangan lainnya seperti terbentuk sidik jari, gigi, dan tulang yang makin berkembang, dan folikel rambut yang juga ikut berkembang. Pada minggu ke-14, janin berkembang semakin pesat di mana wajahnya mulai dapat menunjukkan ekspresi tertentu. Hal itu menunjukkan jika otak dan sistem sarafnya mulai bekerja dan berkembang dengan baik. Organ-organ dan jaringan tubuh terus mengalami perkembangan. Pada minggu ke-15, tulang-tulang janin mulai mengeras dan bulu-bulu halus tumbuh di kulitnya yang masih tipis dan transparan. Pada usia ini, kaki janin sudah tumbuh lebih panjang daripada tangannya. Hal itu membuat tubuhnya kini sudah jauh lebih proporsional daripada sebelumnya. Pada minggu ke-16, ukuran janin berkembang makin besar sehingga beberapa ibu hamil mungkin mulai dapat menyadari gerakan yang ia lakukan. Jika diibaratkan, ukuran janin pada usia ini sudah sebesar buah pukat. Minggu ke-17 sampai 20 Pada minggu ke-17, bentuk wajah janin semakin jelas. Pada usia ini, janin juga mengalami berbagai perkembangan menakjubkan seperti mulai tumbuhnya alis dan bulu mata, bola matanya yang sudah bisa bergerak, kukunya yang mulai tumbuh, serta otot dan tulangnya yang semakin mengeras. Pada minggu ke-18, selain ukuran fisiknya yang semakin bertambah besar, janin juga mengalami beberapa perkembangan lainnya seperti saluran pernafasan bagian dalam yang mulai terbentuk, pembuluh darah yang nampak pada permukaan kulit, dan jenis kelamin yang umumnya sudah bisa diketahui saat bunda melakukan pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, ukuran janin sudah sebesar buah mangga atau sekitar 230 gram. Pada minggu ini, janin juga mulai mengembangkan sistem panca indranya, saraf untuk mencium, menyentuh, merasa, melihat, dan mendengar mulai terbentuk di dalam otak janin. Pada minggu ke-20, sampailah bunda pada pertengahan kehamilan. Pada usia ini, janin telah melewati perkembangan yang sangat mengagumkan. Bunda juga tentunya sudah berupaya dengan keras untuk mendukung pertubuhannya tersebut. Perkembangan janin yang semakin besar ini akan membuat perut bunda juga terlihat semakin menonjol. Sehingga orang-orang di sekitar pun akan mulai menyadari jika bunda sedang hamil tanpa perlu diberitahu. Minggu ke-21 sampai 24 Pada minggu ke-21, ukuran janin kini kira-kira sudah sebesar wortel. Ada banyak sekali tahap perkembangan yang telah dilalui oleh si kecil hingga sejauh ini. Rupa janin kini juga sudah lebih proporsional di mana anggota tubuhnya sudah terbentuk dan terlihat dengan baik. Kelopak mata dan alisnya juga sudah berkembang sempurna sehingga sekarang ia sudah dapat berkedip. Gerakan janin sejak usia ini juga semakin aktif dan gemer merespon rangsangan yang ia rasakan. Pada minggu ke-22, janin mulai menajamkan kemampuan panca inderanya seperti penglihatan, pendengaran, hingga perabak. Sehingga janin dapat mendengar suara bunda dan suara-suara yang ada di sekitarnya dengan lebih jelas. Ukurannya kini juga semakin besar loh bun. Kira-kira ia sudah sebesar buah pepaya mungil. Pada minggu ke-23, perkembangan janin terus mengalami kemajuan yang pesat. Kepekaan janin dalam menangkap stimulasi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sehingga kini gerakannya semakin terasa aktif. Jika diibaratkan dengan buah-buahan, kini tubuhnya kira-kira sudah sebesar mangga loh bun. Tubuhnya juga diselimuti oleh lanugo atau rambut-rambut halus. Pada minggu ke-24, tubuh janin kini sudah semakin panjang. Kira-kira kini ukurannya sudah sebesar terong loh bun. Paru-paru janin semakin berkembang, serta kantong pernafasan di ujung cabang terkecil paru-paru juga sudah mulai tumbuh dan berkembang. Meski masih terlihat mungil, namun bagian wajah janin hampir terbentuk sempurna. Kira-kira nanti dia bakal mirip bunda atau ayah ya. Minggu ke-25 sampai 28 Pada minggu ke-25, ukuran janin kira-kira sudah sebesar sayuran lobak. Pada usia ini, janin juga sudah mulai berlatih bernafas untuk menunjang kehidupannya saat terlahir ke dunia nanti. Itulah kenapa sejak usia ini, janin mulai bisa mengalami cegukan. Ais dan rambutnya mulai tumbuh di minggu ke-25, serta berat badannya makin bertambah karena sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, janin perlahan mulai bisa membuka matanya. Janin juga terus mengalami perkembangan yang pesat dan membuat gerakannya makin terasa aktif. Perkembangan janin ini dapat ditandai dengan perut bunda yang semakin tampak besar dan menonjol. Pada minggu ke-27, perkembangan janin tidak hanya ditandai dengan ukurannya yang semakin besar, namun juga diikuti dengan perkembangan otak dan organ tubuh lainnya. Organ-organ janin juga mulai berfungsi dan bekerja. Jaringan lemak dan otak serta tulangnya juga mulai bertambah pada usia ini. Janin juga semakin mahir dalam merespon suara, sentuhan hingga cahaya dengan melakukan tendangan-tendangan kecil. Pada minggu ke-28, kini ukuran janin sudah mencapai sekitar 1 kg yang membuatnya kini hampir sebesar buah nanas. Pada usia ini, janin mulai gemar berpindah-pindah posisi untuk mencari posisi yang membuatnya nyaman. Sehingga periode ini sering disebut sebagai salah satu puncak dari gerakan janin, di mana gerakannya terasa sangat aktif dan kuat. Otak janin juga berkembang pesat. Itulah kenapa bunda perlu menstimulasinya dengan lebih sering mengajaknya berinteraksi. Minggu ke-29 sampai 32 Pada minggu ke-29, ukuran janin sudah semakin besar hampir sebesar labu kecil. Otak dan paru-paru si kecil terus berkembang dan semakin sempurna dari hari ke hari. Kepalanya tumbuh lebih besar untuk memberikan ruang yang cukup bagi otak untuk berkembang. Pada minggu ke-30, lapisan lemak di tubuh janin semakin bertambah. Hal ini membuat kulit janin menjadi lebih halus dan keriput di kulitnya jadi berkurang. Tidak hanya itu, rambut halus atau lanugo juga tumbuh di beberapa bagian tubuh janin. Rambut ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh janin agar tetap hangat selama berada di dalam kandungan. Pada minggu ke-31, ukuran janin hampir mencapai 1,5 sampai 1,8 kg dan panjangnya hampir mencapai 27 sampai 29 cm. Pada usia kehamilan 31 minggu, janin sudah aktif bergerak. Janin akan mulai memutarkan kepalanya ke berbagai sisi. Hal ini bisa membuat ibu hamil kesulitan tidur karena janin yang menendang atau jungkir balik di dalam kandungan. Janin juga mulai bersiap untuk mencari-cari jalan lahir sebagai persiapannya untuk lahir ke dunia. Pada minggu ke-32, pembentukan tubuh janin kini sudah memasuki tahap penyempurnaan. Bulu mata, alis, dan rambut di kepala bayi sudah terlihat lebih jelas. Meskipun hampir semua organ tubuh bayi telah terbentuk sempurna, namun berat badan si kecil masih kurang untuk dapat dilahirkan. Sehingga sampai waktu persalinan nanti, janin akan terus mengalami pertambahan berat yang cukup signifikan. Minggu ke-33 sampai 36 Pada minggu ke-33, miliaran sel yang berkembang di otak janin akan membantunya untuk belajar mengenai lingkungan di dalam rahim. Ia dapat mendengar, merasakan, bahkan melihat walaupun belum jelas. Lalu, pupil mata janin juga dapat mengecil dan melebar saat mendeteksi cahaya. Selama minggu ini, perkembangan paru-paru janin juga sudah terbentuk sempurna. Selanjutnya, akan muncul lemak pada tubuh janin yang fungsinya untuk melindungi dan memberikan rasa hangat. Pada minggu ke-34, ukuran janin sudah semakin besar hampir sebesar buah melon. Tentu hal itu membuat perut bunda kini semakin besar dan seakan membawa beban yang cukup berat. Pada usia ini, ruang gerak janin jadi semakin terbatas karena ukurannya yang semakin besar. Hal itu membuat bunda mungkin mulai merasa tidak nyaman terhadap tendangan atau pukulan yang ia lakukan. Pada minggu ke-35, perkembangan janin sudah hampir sempurna. Bobotnya mencapai 2,6 kg. Pada usia ini, posisi janin umumnya meringkuk dengan kaki ditekuk ke arah dadanya. Sistem pernafasan janin sudah semakin berkembang sehingga dapat berfungsi dengan baik. Jika di usia kehamilan ini bunda melakukan USG, maka bunda mungkin bisa melihat gerakan mengambil dan menghemuskan nafas yang dilakukan oleh si kecil. Pada minggu ke-36, bunda dapat melihat si kecil yang kini tampak lebih cabi karena pipinya sudah mulai berisi dan otak pengisah pada mulutnya juga sudah bertambah kuat. Perubahan ini memberikan efek pada bentuk wajahnya. Pada usia ini, bunda mungkin juga sudah mulai sering mengalami kontraksi-kontraksi palsu. Minggu ke-37 sampai 40 Pada minggu ke-37, kepala janin umumnya telah berada dan disanggah oleh tulang panggung. Hal ini sekaligus menjadi salah satu pertanda jika janin sebentar lagi akan lahir ke dunia. Jika diibaratkan dengan buah, mungkin kini ukurannya sudah sebesar buah semangka. Pada minggu ke-38, bobot janin telah mencapai hampir 3 kg dengan panjang sekitar 49 cm. Semua organnya telah berfungsi dengan baik dan hampir siap untuk lahir ke dunia. Refleks pada janin makin berkembang sempurna, terutama dalam hal menggenggam dan mengisap, sehingga memudahkannya menyusu setelah lahir nanti. Pada minggu ke-39, secara teknis janin sudah siap untuk lahir ke dunia, sehingga waktu-waktu ini menjadi waktu harap-harap cemas menantikan kelahirannya. Tentu ada banyak hal yang ibu rasakan dalam periode ini. Ibu hamil sebaiknya mengenali sejumlah tanda-tanda datangnya persalinan agar lebih siap dalam menghadapi persalinan. Pada minggu ke-40, janin sudah siap untuk lahir. Setelah perjuangan panjang, akhirnya bunda bisa berjumpa dengan dirinya. Selamat menikmati peran sebagai ibu ya bun. Semoga bunda diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membesarkan, mengasuh, dan menjaginya. Sampai jumpa di video selanjutnya.